Saya cari Imam Ujali yang mengejol-gejolkan, kamu jangan bangga, yang yas tariku mengakal bahagia Itu satu nikmat yang kewanku itu, misalnya saya senang makan saja, Faljamus Aksaru Jamus itu makan saja, kalau saya senang kumpul kebua, kumpul kebua saja, Falkir Dua Aksaru Jangan kumpul kebua saja, saya senang kumpul kebua saja, saya senang kumpul kebua saja, saya senang kumpul kebua saja Tapi saya senang kumpul kebua saja, saya senang kumpul kebua saja Spesial, kenapa? Spesial Makanya Imam Syedir Umar tadi sampai seperti itu, ketika dia ditusuk dengan seseorang, dia tanya pertama Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi, ya Amir Al-Mu'min Alhamdulillah, al-lebi ja'ala maniyati biya dirojulin nam yasjud laka sajidah Yuhha juli biya yaumal biya Jadi itu penting, artinya satu sujud pun sudah menjanjikan kita berhak masu nofok Ya tentu yang ikhlas Nah ukurannya ikhlas itu bagaimana? Pokoknya sujud Ada kemen busu warga yang rapatnya Kemudian jadi wali, ada ikhlas Terus biya, ada cara ini, ikhlas itu tidak usah Mau ikhlas maknanya murni, kalau ada cara ini malah orang Jadi mau rasgada di daftar wali Jadi kalau kemen busu dari wali, ada ikhlas Jadi wali, terkenal, terus suan aku, salam tempel aku, tambah ikhlas Ini cara keselukannya Bapak saya Bapak saya, nanti saya tanggup Ada orang tertentu terkenal wali, terkenal sekali orang Kita tanya Bapak, Bapak, ini kan buatan kepengen Dedi Wali seperti itu Tapi Bapak lucu Dedi wali kepengen gak disayang pangeran Tapi Dedi Koye itu gak kepengen Bapak saya, nanti saya, nanti saya, salam tempel Aku mau ngomong, mau ikhlas itu Saking ikhlasnya Bapak saya Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi Orang kawan kasih kasih Sama-sama seorang kawan-kawan, mereka sangat kepengen Tapi begitu saja Menurut saya sangat kepengen Tapi kalau jika pemerintah diwinya, jangan kepengen Tapi nanti kamu terus ngomong, jangan kepengen Maksudnya nggak kepengen, nggak boleh jadi orang Orang Kenangannya Aisha sebagai istrinya Bapak Dia cantik Cantik sekali Aku tahu dia jatuhur, mengharapkan abis itu, terlentang Dia nanti terus Beliau sujud, menyukur aku, tak ingat kalau beliau tidak menyebabkan babak, dari anak mutar dan benang rezeki turut, terlentang, jadi mereka, ya sudah terlentang mesti sholat dengan nabi, dia tetap sholat jadi itu Bujuyركus yang menyerah sholat bujuyركus yang menjana sholat bujuyركus yang menjunap jadi itu akan menyerah peluang jadi sekarang ini berkata bercerita untuk membuat�ikan poding yang juga kalau dia tidak berhutang Mustafa berkata juga tapi berkata-kata sepertinya dia bercerita misalnya bercerita itu saya ingin bercerita saya ingin bercerita mulai dengan diri saja ada yang ada saya ingin bergerak saya yang ada di raiklas makanya ini dipikir saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh menjadi bodohkan anda minum teh, kemudian anak anda jatuh di pinggir anda sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini nanti sampe tahu logikanya tak berdekat, jawab satu-satu saja karena iman sarannya harus tahu, fa'lam fa'lam itu tak tahu, fa'lam ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini sudah dipikir mungkin, ayo jawab satu-satu mungkin kan tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh bisa punya anak turun itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam, tidak kan kan di luar kudroh kamu di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada onta yang buting yang sudah hamil kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya kamu katakan apa? mungkin tapi saat anda katakan mungkin anda ikut menciptakan gak? tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah tetap itu maka para nabi itu gak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukanya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi syaratnya dari wali makanya nabi soleh ditakuin bukti yang kudrohnya pengeran kamu minta apa? kata nabi soleh silahkan ada onta keluar dari batu itu nabi soleh, bisa ya tenang, terus keluar dari batu terus kaumnya gawa wah, kok hebat tenang kita metukoh watu jadi nabi soleh ya bodoh karena kita lahir itu indukannya bedanya apa? ya bedanya apa? metukoh watu itu ramai lo gawe metukoh iduani itu ramai lo gawe bedanya apa? tapi kamu kena hijab kamu ini ada yang bedanya cari nabi nabi itu ada yang bedanya aku termasuk warah satu alam ya itu ada yang bedanya jadi manusia itu lucu sesuatu yang dia pun gak bisa itu sok beda kalau telur menjadi ayam mungkin sapi keluar dari indukan? mungkin biji padi menjadi padi? besar? mungkin tapi nak watu kok jadi biji padi? mau hal lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? tidak kan? ikut menciptakan? harusnya kan dia tetap bilang ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan ik yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya gak bisa jadi telur keluar dari ayam ya kita gak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan yang kita gak bisa menciptakan termasuk hontanya Nabi Sholeh yang keluar dari batu besar kita makanya semua Nabi itu gak tahu bedanya itu betulnya Nabi sama enggak Nabi makanya Nabi itu tenang ya masyur ketika perang hontak Nabi itu kelaparan kemudian Jabir datang ya Rasulullah istri saya menyiapkan makanan untuk orang enam karena kambingnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ tapi Rasulullah dengan santanya ya ahlah hontak padahal yang ngeduk hontak itu sekitar tiga ribu ya ahlah hontak halumu ilayayu ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian itu tiga ribu orang wah Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang enam Nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti gak cukup kita mana Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya nabi ya matur untuk mengira harus ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di asis ya terus cukup karena bagi Nabi Nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudroh kamu dalam kemampuan kamu enggak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu aku mau makan makanan segobol terus aku darah ini punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem syaraf kita sistem murah kita enggak kan jadi Nabi justru itu jadi Nabi karena dia enggak pernah terjebak Nabi enggak pernah terjebak oleh yang gili makanya cara pengiran ketika orang kafir minta bukti kudrohi Allah seperti itu Nabi kalau Nabi terbang bukan bukti kudrohi Allah itu biasa bukan bukti kudrohi bukan bukti kudrohi bukti kudrohi bukti kudrohi tapi maksudnya bukan bukti kudrohi bukan bukti kudrohi ya bedanya apa mau lihat jadi seperti kudrohi atau hidup bedanya apa saja tadi apa ibu kudrohi atau yang tidak apa ibu kudrohi bisa menciptakan anak Anda kan enggak bisa juga manusia juga ada jadi itu harus cukup jadi kudrohi tapi manusia terbaru sering terjadi karena ini mungkin maknanya mungkin ini saya menentukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut mencipt makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat makanya ketika Rasulullah SAW ingin menuruti mujizat yang diminta orang kafir Allah malah ngiling ada langit bumi ada lautan ada apa sudah bukti sekarang mujizat keluar dari apa tadi lautan merah disebelak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu apa manusia mampu bikin lautan kan tidak mampu juga kenapa itu tidak dikatakan lagi-lagi karena mataul burung paham jelas ya makanya kata Allah seorang orang percaya hari kebangkitan alasan ini masa manusia menjadi tanah menjadi manusia memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa sehingga nanti melihat pilat pilpres melihat dukung mendukung itu memangnya dari apa dari tanah kan mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran itu juga lemah kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar ini gak mungkin jadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah karena Allah dan manusia sekarang dari tanah pandang dari tanah harusnya berpikir seperti ini kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah tentu Allah tetap mampu nanti selah jadi tanah menjadi manusia karena tadi dari hidup menjadi datau kita semua tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting kias itu penting kiasa beri contoh berkali-kali sama contoh sampai tak warai hujai ulama nanti pasti sampai taslim taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain kamu mangel gak mangel kan itu Imam Bojali gini kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangel apa itu resepnya misalnya gini di baju saya ini di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa ada orang mengingatkan itu kamu terima kasih ya Pak Anda terima kasih karena ada suatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya sekarang kamu punya sifat khasut sifat drinki sifat riak sifat-sifat yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir kemudian ada orang mengingatkan itu harusnya kan kamu maternu karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha mengi diingatkan ada kalajengking yang hanya materot di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut drinki yang materotnya dunia akhir kamu tidak terima kasih jadi itu ulama dulu jadi kalau dikir hujah itu gampang sekali jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal punya analogi untuk menganggap itu biar biasa kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu kamu maternu tidak sama ingatkan tadi saya ngaji sore ngaji di sini cerita kila itu imam Ahmad itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tidak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi dah pulang lagi sampai tiga kali itu si ulama hanya senyum-senyum santai ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja jawabannya ya kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah jadi saya menurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah kalau kita kan tidak gengsi dong ini kan kita gaya ini mulai sunnah Rasulullah ini tegk uji agun kalau kamu sudah gitu Pak daftar jadi wali saya ulang lagi jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran jadi ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin padahal ketika kamu katakan mungkin kamu pun tidak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar itu menunjukkan budrohnya artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan budrohnya Allah tanpa kamu memberi country kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak moh harusnya moh taslim menyerahkan di dunia untuk menyerahkan kekuasaan ini ini dimaksud Quran alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya makanya ketika penyeran ketika bumi yang sudah mati kita hidupkan dengan hujan begitulah gadalikan musyur ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi coba biji misalnya biji apa biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun tentu ini berstatus biji yang mati kamu tanam di tanah kamu kasih air kemudian menjadi hidup menjadi hidup perindang ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati itu juga telur suatu yang mati tapi kalau kamu bilang tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup itu pun tidak kamu yang mencipt susah apa sih ngakoni yang itu kudroi kalau anakku ngakoni tidak mampu kemudian kudroi Allah tentu kematian kita selamat pun dalam kudroinya bisa bangkit lagi makanya Allah menutup gadalikan besyur begitu juga menyangkut umur kalau kamu dijaya harusnya kamu minta tidak mati terus nyatanya kamu mati makanya Allah pernah dulu kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia coba ketika nyawa kamu dikerongkongan kembalikan lagi ke tubuh kamu nyatanya ada di tidak bisa ternyata kita hanya objek umur panjang karena dikasih Allah umur pendek karena dikasih Allah dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah harus dilatih terus sebagai seorang jika kita hidup di negara apa saja kondisi saja itu relax karena semuanya itu karena ketuasanya meskipun kita tentu bernegara yang baik kita ikut pilpres ikut relax ya normal berketangga yang baik apa saja yang baik tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah sampai dengan orang yang menjaga anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus jadi orientasi itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulamak emangnya nabi mewarisi kita apa cara kita cara kita rukuh coba quran menghentikan warqahu mahar rogi balillah faqbud wakum tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu mapan karena mereka rasa Islam pki yang kepingin mapan komunis yang kepingin mapan lonteng jadi lonteng jadi jadi copet yang kepingin mapan bajingan yang kepingin mapan karena kepingin mapan orang di sholeh yang pasak pun kepingin benar-benar apa orang cita-cita yang kepingin mapan cita-cita tidak perlu orang tidak berjalan orang yang pasak kamu cari Imam Muzali yang kamu jangan banggan yang yastari kamu akal bahagian itu satu nikman misalnya saya suka makan, jaman aksaru jaman itu makan, jaman itu makan kalau saya suka kumpul kebua, kumpul kebua jaman aksaru wiko, ketika itu kuatnya dikati, itu kuat, ketika itu kuat saya mau jadi, satu penikmatan yang mustarok mustarok, berkata, 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 berkata tapi tidak menikmatinya, saya bisa kata, berkata, berkata spesial, apa? spesial makanya Imam Syedir Umar tadi sampai seperti itu, ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama yang nusuk saya siapa? orang majusi ya amiral mu'min alhamdulillah alaiwi ja'ala maniyati biya dirojulin nam yasjud laka sajidah yuha juini biya yaumal jadi itu penting artinya satu sujudpun sudah menjanjikan kita berkata ya tentu yang ikhlas nah ukurannya ikhlas itu gimana? pokoknya sujudp ada kemungkinan musuh warga kemungkinan jadi wali ada ikhlas terus ada cara ini ikhlas itu tidak usah mau ikhlas maknanya murni kalau ada cara ini malah orang jadi mau dari daftar wali jadi kemungkinan jadi wali ada ikhlas jadi wali terkenal terus suan aku, salam tempel aku tambah ikhlas ini cara yang menjelaskan bapak aku nanti aku akan bertanya ada orang yang bertanya terkenal wali terkenal sekali orang saya tanya bapak, bapak ini akan mempengen jadi wali seperti itu tapi bapak lucu jadi ini wali kemungkinan gak disayang pemeran tapi jadi saya itu juga kemungkinan bapak sakit jadi saya itu salam tempel saya itu mau ikhlas saking ikhlasnya bapak sekarang seseorang jadi terkenal kadang terus dikonversi orang kawan kasih kasih jadi bapak, kalau mau jadi dunia itu saya itu juga tapi mau jadi wali ke desain pengirahan tapi mau terusan mulia itu gak bapak maksudnya gak bapak itu gak boleh jadi orang orang aku yang menurut saya jadi kadang aku pengen wah, jadi kaya itu dia mau tukar mobil dia mau tukar mobil jadi orang tukar mobil tapi orang tukar mobil dengan seru itu kerennya aku sóbat itu serah keren dan kisah maksudnya saya tetap senang ada kaya itu sangat senang cuma janganlah jangan semua ulama seperti itu nanti orang-orang kepeda di ulama saja karena nilai-nilai yang nggak suka maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kita tidak usah gede misalnya ulama kalau aku lakukan itu tidak keren akhirnya orang-orang kepeda di ulama berkode di ulama itu makanya rupin itu makanya rupin untuk apa itu selama generasi ulama itu salah satu pengirahan karena semua orang-orang kembali juga sama kalau tentunya kalau orang-orang kembali adalah jelas alamatnya sudah jelas ceritanya apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi kita melihat kebek karena fokus menjadi menterlantarkan apa anak-anak sampai Hai sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhir akhirat alaikumut padadur kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami tuh hatta zurtumul maka berhubungan sampai berhubungan terjemahan bebas maka pengira nabian di kerasan sampai kue tekoni kuburan terus kalah tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munang, saat kita ngekei yatim piyatu, saat kita mulang, saat kita berbuat bahwa tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas kita ngerti, latarawun nal, jahim, pas wayi merubung makanya harus ngerti dari sekarang karena Allah sering ngertikan ilamu annamal khayya tujimnya itu di ngertikan sekarang, karena kalau ngertinya sekarang insyaallah tidak terlambat tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawun nal, jahim, pas ngerti, pas wayi merubung itu yang kita tidak ingin buat-buat terus nal makanya 2 mata air atau 2 air, 2 kelompok air, 2 2 jenis air, kalau bahasa Arab disebut tidak ada. Ternyata ada di atbun, itu sangat patah Ada di atbun itu sangat tawar Tawar furo itu sangat manis, sangat enak ia seperti yang digunakan, manis air yang murni, yang mineral itu kan tidak ada manis-manis dan orang-orang yang mengharap saya dari ini memang agak manis saya terlalu menggelender atau saruku membeli iklamak eh suruku itu juga enak menggelender tapi jenis air yang mereka milikonikus asin itu sangat asin saya ditulis maklumat maklumat itu sangat asin itu enak 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 ya begitu juga otak manusia ada yang cara berpikir itu enak terus nyaman ada yang cara berpikir itu enak jadi ini baik tidak dikurangも uang penting apa yang penting maka segasiga tidak suara 6 akhirnya tidak ses libup working render membaca juga boben apa yang ni itu tidak penting masak mengelorong nya itu penting Hai cuman harus menuduh itu penting rono biasa woi ngomong-ngomong yang penting di dunia woi ngomong sesuatu yang manfaat kita di dunia woi ngomong-ngomong misalnya waw sujud, toat, ngapong-ngapong itu baik-baik saja. Jadi saya pernah ditanya. Terus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya. Ya karena Papua itu arti bingungnya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang masuk ke sana tanpa imik, berhasil. Dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa itu. Kalau saya ditanya, bolehkah mahasiswa kita sekolah di Jerman? Percaya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah, kita sebagi kiai ngomong. Tidak usah kiai ngomong. Biar maju, maju ngomong-ngomong. Itu kadang iya nih ngomong. Kok jadi menteri? Rasadetik. Ya. Maksudnya? Ya. Biar maju mendapatkan perdagangan internasional. Dia kok jadi menteri keuangan? Rasadetik. Nabi, ulama itu warusatul. Nabi, nabi-ulanya ada yang bernah. Albilad biladuwa walibad. Ibaduwa. Jadi, nama asob takiran, lakab. Ya, ini orang-orang negara kabel-kabel pangeran, kabel-kabel pangeran. dan kita bisa melakukan ini ya laku itu nabi ulama warah satu yang lama kita bilang penting kita ada yang di jiruman supaya kita ada komunitas inter kita bisa ngomong dengan menteri luar negeri kita bisa melakukan ini ngomong-ngomong tidak ada jadi kiyayu yang kita cuman sama anak-anak jadi kiyayu kita bilang ala apa kiyayu jadi tidak masalah di mana saja anda mendapat keberkaan bumi itu ya kamu silahkan tempat disitu ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah bisa melakukan siar nama Islam ya sudah Pak Atim kata nabi ya enggak apa-apa kamu apa? disitu makanya dulu Azerbaijan itu kan negara non muslim Uzbek ya banyak tapi era Umar sudah banyak sobat yang disitu sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhor itu lahir di mana? Uzbek dulu ikut wilayah mana? Uni? ya kan ya banyak ceknya itu dulu di Uni Ulama-ulama ketika dikoptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun benih-benih keulamaan ujah-ujah ulama masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negaran apa? karena keislamannya tertanam di hati jadi akhidah kalau sudah mantap kayak gitu dikoptasi Uni Soviet tetap menjadi islamannya ceknya Uzbek jadi negara Islam makanya saya pesen didik anak itu pakai Sibho pakai apa? Sibho sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik mu'min yang baik karena dilatih apa? dengan Sibho Tawah wa manu ahsalu minna wahi jangan mencoba mengajari Orp islamannya untuk mengajari Orp islaman yang tidak ada sampaikan Orp islaman itu penting sudah menunggu malah Tawah jauh paham sehingga mengajari waduh jauh-jauh paham keurusahaan, orangnya gimana turunanmu tak bersama waktu itu enak tidak ada yang paling buruk Tawah orang-orang yang bukan yang sangat yang sangat karena tidak yang tidak terlalu berhiasan yang berhiasan dan berhiasan jadi Allah sebagai Tuhan pun mengingatkan manusia yang butuh makan butuh berhiasan, yang dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang mengatakan yang mengatakan yang berhiasan yang tidak berhiasan yang tidak berhiasan yang mengatakan yang berhiasan yang mengatakan yang berhiasan Allah juga membolehkan talbah sunnah yang mengatakan yang berhiasan yang berhiasan dan berhiasan jadi Allah sebegituan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu selesai asistam kalau lagi tidak boleh pakai apa ini mengatakan yang berhiasan tidak berhiasan tidak berhiasan tidak berhiasan tidak berhiasan seru bahasa Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rina berarti rinanya menjadi lebih panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memang rutinitas ini yang mengatur anda saya ulang lagi matahari kalau pagi dari mana? timur, kalau sore rutinitas ini kan tidak kamu yang mengatur harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan-kemungkinan matahari harus ngambek sehingga orang mu'men itu harusnya tenang sehingga orang yang mengatur kalau hidup itu baik-baik jajan bumi ya tenang baik-baik, orang yang mengatur tenang bumi kalau kita tenang-tenang, mungkin orang yang mengatur terus itu ibarat kita menempat mobil terus kita menurut nah kita ini kan gak mengatur bumi harusnya ada ketakutan karena Allah sering menurut kita tahu kemungkinan itu akan berhubungan dengan ayahsifabikumul ardhofadziah tamu kita mikir mengatur bumi sehingga bumi tidak melumar dari awal Allah menganggap bumi potensi tamur tamur terlipui vaksih tapi kalau teman-teman bumi itu kita mati, tuju ayu kita garasi ini, ruang tamu ini kita harus berpunuh tidak mengatur bumi sebuah kita tidak tahu kemungkinan tapi Allah mempunuhkan kita merasa aman ayahsifabikumul ardhofadziah tamur yang mengalami itu vaksih tapi kita masih mengatur tapi sampai kembali ini kita berpunuh kita itu besok juga asanda sinar kita berpunuh kita berpunuh saya berpunuh saya berpunuh saya juga senang saya berpunuh saya berpunuh saya politik, satu pengaruh saya berpunuh saya berpunuh saya berpunuh tidak enak kalau Allah saya berpunuh yang sangat syukur saya berpunuh lebih banyak fountain saya berpunuh saya berpunuh ayah itu lucu dosen yang layak ini langsung lagi saya sangat suci dan pas speaking saya berpunuh pakai yang apa pakai dengan dual saya bermanfaat estoy banget saya kuthoy saya bisa mencari saya tahu orang ada ini terus terus jadi jadi nabi ada gerhana itu kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi gerhana, rembulan segaris meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu tetap bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam misalnya disebut Allah yang menghancur gandang kamu tidak amin ayak sifatikumul ardo baiklah ya kemudian bumi ini melumer ngalami makanya bumi juga gitu misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan pamai yaktikum bima'im kul aro'aidum in asbaha ma'ukum gawram pamai yaktikum sekarang rutin kita bisa minum air secara segar kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menang menarik kemudian air itu hilang orang yang tahu mikir bergabung bergabung rokok untuk duit maklaran politik jago menang syukuran orang dari malikat-malikat ya Allah kalau Allah itu kapan dulu tapi Allah itu tapi Allah itu bergabung rokok sepukur 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 yang ada dikulai sepukur latihan yang ada dikulai sepukur yang ada dikulai wajah keharian mereka mengatur dikulai 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 kemudian dikulai masyarakat misalnya meskipun dikulai Misalnya yaumil kiamat Jadi matahari dan rembulan itu Memang punya siklus dan ketentuannya Nanti sampai hari kiamat Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati Karena semua di luar Kendali kita Semua di luar kendali Setidaknya kita syukur karena sekarang Baik-baik saja Ini disebut Allah yang mengatur sistem langit dan bumi Supaya tidak bergaya Dan kemudian menjadi kekacau Sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik Jadi kabah Wala'allakum Wa'alaikum ta'idat Sing ngatur langit, bumi, rembulan Itu Allah Itu yang jenis Allah itu Rauh hukum pengiran Siroh Kabe Yang rumah kue kabe Lalu Kita tetap Ketika Allah Al-Mulku Di kerajaan Jadi Duhnya dalam genggaman Allah Tidak dalam genggaman Manu Makanya Konflik pemimpin Biasa wajah Rauh sasepan Tetap Duhnya dalam Kendali Allah Wala'allakum Tewa ngakit Tat'una Kang Yang luk Siroh kabe Tak bukina Senyambah Siroh kabe Menjuni Sang Jilainya Allah Heri Tidak Tidak Saksi Kulit Kormo Lapa Patinawati Kulit Kormo Soalnya Jilainya Kormo Lugut Lugut Sawi Lugut Sawi Lugut Sawi Sawi Saksi Partikel Nukle Sel له Tidak Saksi alta Kormo Ti Tidak Kormo Tidak Tidak administrator Tidak Saksi Tidak Tidak ISRAKA maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua kamu hanya bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada dengan keterangan sebaik ini kamu tidak akan mendapatkan keterangan sebaik ini sebaik keterangan sangking Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mahal nafobi maksudnya kamu tidak akan mendapatkan cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita yang di utara wa ta'ala selamat menikmati